Intro Demi menjamin dan memberi rasaman kepada masyarakat Adi Prayitno selaku Kapolsek Mandiangin, peserta personil turun langsung tinjau Pilkades di beberapa desa di Kecamatan Mandiangin, di mana Kecamatan Mandiangin merupakan kecamatan yang cukup luas memiliki 28 desa. Sedangkan yang melaksanakan Pilkades ada 8 desa, yaitu Desa Rangkiling Simpang, Desa Rangkiling, Desa Guruh Baru, Desa Gurun Tuo, Desa Gurun Tuo Simpang, Desa Kertopati, Desa Mawaroketalo, dan Desa Jati. Dalam hal ini Kapolsek berharap segala pihak agar bisa menerima hasil keputusan perhitungan suara, serta legowo dan dapat mendukung program yang terpilih agar desa bisa maju dan berkembang. Hadifis sebagai PJS Kepala Desa Mawaroketalo menyampaikan, serta berharap dengan dilaksanakan Pilkades ini agar bisa berjalan dengan baik serta berkualitas dan hadifis menjelaskan beberapa kemungkinan kendala teknis beserta solusi.